Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik Dan semoga kalian juga tetap sehat dan tetap semangat Untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini Pada tematik pertemuan hari ini Kita akan mendengarkan penjelasan sumatif yang pertama Sumatif kita untuk ujian kenaikan kelas Kita akan bagi dua Hari ini kita akan dengarkan penjelasan sumatif pertama Dan besok di pelajaran tematik Kita akan mendengarkan penjelasan sumatif yang kedua Jadi ingat, sumatif kita kali ini akan dibagi menjadi dua Nah hari ini kita akan mendengarkan penjelasan sumatif pertama Semoga anak-anak semuanya bisa memperhatikan dengan baik Oke? Nah pada pengerjaan sumatif yang pertama ini Kita akan membuat sebuah proyek Nah proyeknya itu apa? Proyeknya adalah kita akan membuat sebuah flashcard Flashcardnya tentang apa? Nah flashcard ini kalian buat mengenai pengamalan Pancasila Sekali lagi, flashcard yang akan kalian buat itu bertema tentang pengamalan Pancasila Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila Jadi ibu harap pada sumatif kali ini Kalian bisa mengerjakan dan juga membuat flashcard yang isinya nanti contoh pengamalan Pancasila dengan baik Oke, bagaimana cara pembuatan flashcard atau bagaimana cara pelaksanaan sumatif yang pertama ini? Oke, jangan hilang fokus ya Jadi tetap perhatikan dan tetap dengarkan dengan baik Supaya kalian bisa mengerjakan flashcard atau mengerjakan sumatif yang pertama ini dengan baik Oke Sebelum kalian mengetahui bagaimana cara pembuatannya Di sini ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai flashcard yang akan kita buat Mengapa ibu harus memberikan contoh? Supaya nanti anak-anak bisa tahu bagaimana apa saja yang harus saya kerjakan Dan bagaimana bentuk flashcardnya Supaya anak-anak bisa lebih jelas lagi Oke, ini adalah contoh flashcard yang harus kalian buat Tadi ibu sudah bilang bahwa flashcard yang akan kita buat ini mengenai pengamalan Pancasila Jadi, kalian nanti akan buat 5 flashcard Begitu yang isinya tentang pengamalan Pancasila yang dihubungkan dengan Ya, di situ sudah dituliskan COVID-19 Ya, jadi yuk kita dengarkan sama-sama Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik supaya kalian bisa memahaminya Nah, yang pertama Isi flashcard harus ada gambar lambang Pancasila Ya, dari 1 sampai dengan 5 Ya, ibu harap 1 flashcard itu hanya 1 gambar saja Supaya nanti pada saat penjelasan, pada saat kalian mempresentasikannya Itu bisa lebih jelas Ya, gambarnya bisa lebih jelas Jadi, 1 flashcard hanya isi 1 gambar lambang Pancasila Ya, semoga kalian bisa ingat itu Gambar dari lambang-lambang Pancasila Dari 1 sampai dengan kelima Kalau misalnya lupa, yuk kita sama-sama buka kembali catatan kita Dan buka kembali buku-buku penanya Supaya kalian semua juga bisa kembali mengingat ada apa saja tuh lambang-lambang Pancasila Oke, yang kedua Di bawah gambar, ya di bawah gambar lambang Pancasila itu Harus ditulis 1 contoh pengamalan Pancasila Ya Jadi, cukup tuliskan 1 saja Tuliskan 1 tapi harus jelas Jangan, misalnya Yang pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa Nanti kalian menuliskan pengamalan Pancasilanya hanya tuliskan berdoa Ya, ibu tidak mau yang begitu Tapi, tuliskan dengan jelas Berdoa, apa yang kalian doakan Begitu ya Oke, kita lanjutkan Oke, untuk selanjutnya Siswa akan membuat flashcard mengenai pengamalan Pancasila Ya, tadi ibu sudah menjelaskan dan sudah menyebutkan bahwa Flashcard yang akan kalian buat itu tentang pengamalan Pancasila Nah, contoh pengamalan Pancasilanya harus dikaitkan dengan COVID-19 Ya, maksudnya bagaimana, bu? Nah, ketika kita belajar tentang Pancasila, pengamalan Pancasila Kalian sudah belajar tentang banyak hal yang bisa kita lakukan Ya, dari sila pertama kita bisa melakukan apa saja Ya, dari sila kedua kita apa saja yang bisa kita lakukan Begitu Tapi, pada sumatif kali ini Ibu harap kalian bisa menuliskan Yang menuliskan pengamalannya adalah Yang harus dikaitkan dengan COVID-19 Misalnya, disitu ibu sudah tuliskan Itu ada gambar lambang sila ketiga Ya, Persatuan Indonesia Nah, disitu dituliskan contoh pengamalan Pancasilanya adalah Membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 Yang dengan tidak membeda-bedakan Nah, itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila yang harus dikaitkan dengan COVID-19 Ya, jadi ibu harap kalian bisa Coba menggali lagi Coba belajar lagi Kira-kira kita Pengamalan Pancasila itu Bagaimana ya Cara mengamalkannya di tengah pandemi COVID-19 ini Ya, kita harus berdoa untuk mereka kah? Atau kita harus membiarkan mereka begitu saja? Atau kita sudah juga Kita urus diri sendiri juga? Begitu Ya, atau yang bagaimana? Apakah kita sudah tahu Sudah belajar tentang pengamalan Pancasila? Apakah kita harus terus-terusan bersikap egois atau bagaimana? Ya, jadi Yuk kita sama-sama belajar juga Bagaimana cara kita bersikap di tengah pandemi COVID-19 ini Tadi itu adalah penjelasan tentang sumatif yang pertama Nah, kali ini Ibu mencoba untuk menjelaskan tentang pembuatan flashcard-nya Ya, jadi Silakan perhatikan dengan baik Supaya kalian bisa jelas Dan kalau nanti Kalian ada pertanyaan Atau ada beberapa bagian yang kurang jelas Silakan kalian tanyakan Di Google Classroom Ya, supaya Ibu-ibu guru juga bisa melihat Pertanyaan kalian Dan teman-teman kalian juga bisa membacanya Siapa tahu Teman-teman juga punya pertanyaan yang sama Ya, oke Kita lanjutkan lagi Ketika kalian membuat flashcard Masih sama dengan pengerjaan sumatif beberapa minggu yang lalu Ya Silakan kalian gunakan kertas cover Atau juga boleh kertas HVS Ya, silakan kalian gunting kertas menjadi 6 bagian Kalau misalnya kalian hanya membaginya dalam 4 bagian saja It's okay Ya, tidak apa-apa Nah Ibu sarankan untuk membuatnya dalam 1 kertas HVS Atau 1 kertas cover Kenapa? Supaya Lebih irit Ya, supaya tidak buang kertas terlalu banyak Nah Kita lanjutkan Dengan gambar Ketika kalian sudah menggunting kertas HVS tersebut Silakan kalian gambar Dengan menggunakan pensil terlebih dahulu Ya, gambar apa Silakan kalian menggambarkan lambang pancasilanya Dari 1 sampai dengan 5 Ya, ingat Satu kertas Ya, satu bagian HVS atau kertas cover itu Isinya hanya satu gambar saja Ya Silakan kalian gunakan pensil terlebih dahulu Kenapa? Supaya Kalau salah Itu bisa Mudah menghapusnya Ya, sehingga tidak buang-buang kertas lebih banyak lagi Ya Ya, jadi silakan gambar Ingat ya Digambar Bukan di print Ya, ibu tidak mau melihat ada anak-anak yang print gambarnya Ya Tapi silakan kalian gambar sendiri Gunakan tangan dan pensil kalian Supaya Kalian juga bisa lebih membantu kalian untuk menghafalkan Lambang-lambang pancasilanya Ya Nah, setelah itu ketika Gambarnya sudah fix Gambarnya sudah jadi Silakan kalian tebalkan gambarnya Ya Tebalkan menggunakan apa, bu? Boleh menggunakan pulpen Boleh juga menggunakan spidol berwarna Ya Silakan dikreasikan Sebagus mungkin Ya Nah, setelah itu gambarnya diwarnai Ya Silakan kalian warnai Boleh pakai pensil warna Krayon Spidol Ya, apapun yang kalian punya Silakan gambarnya Diwarnai Dibuat bagus Ya Nah, setelah itu Kalau sudah digambar Sudah ditebalkan gambarnya Dan gambarnya juga sudah diwarnai Silakan di bagian bawahnya Tuliskan satu contoh pengamalan Pancasila Yang berhubungan dengan COVID-19 Ya Sekali lagi ibu ulang Ya Contoh pengamalan Pancasila Harus dikaitkan dengan COVID-19 Ya, supaya Supaya kita semua bisa tahu Ternyata Pancasila itu bukan hanya untuk Kehidupan kita sehari-hari yang biasa-biasa saja Begitu ya Tapi Ketika kita berada di tengah pandemi COVID-19 ini Kita juga bisa tetap mengamalkan Pancasila tersebut Ya Oke Semoga Kalian semua bisa Paham dan jelas Selama penjelasan ini Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya Oke Jika kalian sudah selesai Siswa akan menjelaskan materi Pengamalan Pancasila Ya Jadi Kalau kalian sudah selesai Silakan kalian Susun kata-kata Bagaimana cara kalian Menjelaskan pengamalan Pancasila Ya Menjelaskannya bagaimana Menjelaskannya seperti Bapak ibu guru mengajar di depan Ya Kalian presentasikan flashcard kalian Nah Setelah itu Selama menjelaskan Siswa juga harus menyebutkan bunyi Pancasilanya Ya Jadi Ketika kalian jelaskan Kalian sudah tunjukkan gambar yang sudah kalian buat Kalian presentasikan Ya Kalian presentasikan Sebutkan gambarnya Gambarnya apa Setelah itu sebutkan Bunyinya Apakah Apakah gambar dan juga bunyinya itu sudah sesuai atau belum Begitu ya Dan juga setelah itu Setelah Sebutkan nama gambar Bunyi Pancasilanya Setelah itu jangan lupa juga Ya Sebutkan Pengamalan Pancasilanya Contohnya Yang sudah tertulis disitu Ya Nah selanjutnya Ketika sudah selesai Kalian sudah latihan Berkali-kali Untuk mempresentasikan Flashcard Contoh pengamalan Pancasilanya Presentasi yang Yang kalian lakukan itu akan divideokan Ya Nah Apa sih yang akan dibicarakan di video tersebut Yang pertama Pembukaan Nah Ketika kalian memulai presentasi Kalian harus memulainya dengan Kata pembuka Ya Apa Kata pembuka itu apa Bu Disitu ya Disitu sudah dituliskan bahwa Kata pembuka itu isinya adalah Salam kepada guru Dan tujuan kalian membuat video Contoh Selamat pagi Ibu Pada hari ini Di video kali ini Saya akan menjelaskan Tentang flashcard Mengenai contoh pengamalan Pancasila Yang sudah saya buatkan Semoga Ibu guru bisa Bisa memperhatikan Penjelasan saya dengan baik Ya Contohnya begitu Ya ingat Pembukaan Harus ada salam Dan juga tujuan membuat video Yang kedua Kalau ada pembukaan Berarti ada yang namanya isi Apa yang harus kalian bicarakan Di bagian isi ini Kalian harus menjelaskan Pengamalan Pancasila Dengan menggunakan flashcard Ya Jadi flashcard yang kalian buat Itu jangan kalian tutup-tutupi Tapi tunjukkan Gambarnya itu Di depan kamera Supaya Ibu guru yang Mendengarkan Yang melihat video kalian Nanti Ataupun orang-orang Di luar sana Yang melihat video kalian Itu bisa Bisa paham Begitu ya Bisa jelas Dan juga bisa mengerti Nah Siswa Ketika menjelaskan Flashcardnya itu Siswa harus menjelaskan Lambang Pancasilanya Ya Sebutkan Contoh Sila yang pertama Nama lambangnya Itu adalah Apa Begitu Nah setelah itu Setelah menyebutkan Nama lambangnya Silahkan kalian menyebutkan Bunyinya Apa bunyi sila pertama itu Ya Dan yang ketiga Itu kalian menjelaskan Contoh pengamalan Dari sila yang sedang dijelaskan Ya Jadi Semuanya terstruktur Semuanya berurutan Ya Pertama Kalian sebutkan Nama lambangnya Yang kedua Kalian sebutkan Bunyinya Dan yang ketiga Kalian sebutkan Contoh pengamalan Pancasilanya Ya Sampai disini Paham Ya Semoga kalian bisa Memahami Langkah-langkah Presentasi ini Nah Setelah Dari pembukaan Setelah itu ada isi Nah Yang terakhir adalah Penutup Nah Penutup ini Berbicara tentang apa Penutup ini Kalian harus Menyampaikan juga Salam Ya Ucapan Terima kasih Begitu Terima kasih telah mendengarkan Video saya Atau Terima kasih sudah mendengarkan Presentasi saya Mengenai Contoh pengamalan Pancasila Di tengah Pandemi COVID-19 Seperti itu ya Oke Oke kita akan Lanjutkan ke slide Yang berikutnya Oke Karena kalian Membuat presentasinya Dalam bentuk video Maka disini Akan ditetapkan Durasi videonya Ya Apa itu durasi Durasi itu adalah Lamanya video Ya Ada berapa menit Berapa detik Begitu ya Nah untuk video Kali ini Durasi videonya Adalah Maksimal 2 menit Ya Jadi Tidak usah Tidak usah terlalu lama-lama Jadi cukup 2 menit saja Ya 2 menit itu sudah cukup Untuk menjelaskan 5 Pancasila Ya Beserta dengan Nama gambarnya Bunyinya Dan juga Pengamalannya Jadi Silahkan gunakan Waktu 2 menit itu Dengan baik Bu Kalau misalnya Lebih dari 2 menit Gimana Usahakan Pas 2 menit Ya Nah Bagaimana cara kita Supaya bisa Pas 2 menit Nah Silahkan kalian Sebelum memulai Presentasi ini Silahkan kalian Latihan dulu Ya Minta tolong Mama Papa kalian Atau kakak kalian Pasang stopwatch Di situ Ya Supaya Kalian tahu Berapa lama Kalian presentasi Ya Supaya nanti Pada saat Pembuatan videonya Pada saat Pelaksanaan sumatifnya Kalian sudah Tidak gugup-gugup lagi Ya Tidak Tanya-tanya lagi Mama-mama Soberapa menit ini Ya Tidak Tapi Silahkan kalian Sebelum Presentasi Dimulai Kalian latihan Sebanyak-banyaknya Ya Supaya 2 menit Presentasi itu Bisa dilakukan Dengan maksimal Ya Oke Nah Sekarang Kita akan bahas Tentang Waktu Pengerjaannya Nah Kapan sih Kita harus Mengerjakan Sumatif ini Nah Kita akan Mengerjakan Sumatif ini Pada tanggal 11 Mei Sampai dengan 12 Mei 2020 Jadi Hanya 2 hari Kalian diberi Waktu Untuk Mengerjakan Sumatif ini Ya Jadi Ibu harap Ya Jadi Target Ibu Ya Tanggal 11 Kalian Sudah Menyelesaikan Gambar Dan Tulisannya Tanggal 12 Kalian Harus Sudah Selesai Membuat Video Ya Jadi Semoga 2 hari Itu Kalian Bisa Menggunakan Waktunya Dengan Baik Ya Jadi Kalau Misalnya Di rumah Belajarnya Masih Suka Bermain Bermain Masih Suka Santai Santai Ya Sekarang Waktunya Kalian Untuk Menggunakan Waktu Dengan Baik Ya Tapi Tapi Bukan Hanya Pada saat Mau Sumatif Saja Menggunakan Waktu Dengan Baik Tapi Seharusnya Waktu Waktu Yang Kalian Gunakan Itu Harus Digunakan Dengan Baik Ya Supaya Hasil Yang Kalian Kerjakan Itu Bisa Maksimal Oke Kita Lanjutkan Ke Pengumpulan Ya Pengumpulan Tugasnya Untuk Mengirimkan Video Tersebut Adalah Pada Tanggal 12 Mei Sampai Dengan 13 Mei 2020 Nah Kenapa Dua hari Bu Yang Pertama Ya Ibu Harap Tanggal 12 Mei Itu Kalian Sudah Membuat Video Nah Terkadang Jaringan Untuk Mengirimkan Video Itu Susah Ya Makanya Disini Ibu Memberikan Waktu Dua Hari Untuk Kalian Membuat Untuk Waktu Kalian Mengirimkannya Ya Jadi Tanggal 13 Mei Itu Semua Video Harus Sudah Terkirim Ya Supaya Ibu Guru Bisa Menilai Video Kalian Di Tanggal Itu Ya Jadi Semua Video Akan Diterima Ibu Guru Pada Tanggal 13 Mei Jadi Semoga Waktu Dua Hari Itu Sudah Cukup Untuk Kalian Bisa Mengirimkan Tugas 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 Bisa Ya Oke Sekarang Kita Masuk Dalam Pengumpulannya Nah Pengumpulan Video Ini Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dari Tugas Tugas Kita Di Minggu Sebelumnya Ya Kalau Biasanya Itu Dikiramkan Di Telegram Foto-foto Dikirimkan Di Telegram Atau Di Google Classroom Tapi Pada Video Sumatif Kali Ini Kita Akan Unggah Ya Atau Upload Di Media Sosial Nah Media Sosial Yang Kita Gunakan Itu Adalah Facebook Jadi Setelah Kalian Membuat Video Tentang Pengamalan Pancasila Silahkan Kalian Upload Atau Unggah Video Tersebut Di Facebook Ya Nah Tapi Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Menandai Guru Wali Kelas Kalian Supaya Apa Supaya Bapak Supaya Ibu Guru Bisa Menerima Laporan Kalian Dan Ibu Juga Bisa Menilai Video Kalian Melalui Facebook Tersebut Ya Kenapa Sibu Harus Dikirim Di Facebook Ya Nah Ini Juga Bisa Ketika Kalian Menjelaskan Tentang Pengamalan Pancasila Orang Lain Di Luar Sana Juga Bisa Melihat Videomu Dan Semoga Harapannya Dengan Video Yang Kamu Buat Ini Orang Orang Yang Melihatnya Itu Juga Bisa Melakukan Pancasila Tersebut Ya Supaya Orang Lain Juga Tidak Lupa Ya Bagaimana Cara Mengamalkan Pancasila Di Tengah Pandemi Covid Ini Ya Oke Untuk 3A Silahkan Kalian Tandai Video Kalian Ya Di Facebook Nya Ibu Evelyn Ya Nama Facebook Nya Ibu Evelyn Itu Adalah Cecilia Evelyn Samula Silalahi Jadi Silahkan Kalian Kirimkan Video Tersebut Di Facebook Dan Jangan Lupa Untuk Menandai Facebook Nya Ibu Evelyn Ya Kalau Lupa Nama Facebook Nya Ibu Evelyn Silahkan Tanyakan Ke Ibu Evelyn Secara Pribadi Nanti Ibu Evelyn Juga Akan Memberitahu Nama Facebook Supaya Anak Anak Bisa Menandai Videonya Ke Facebook Ibu Evelyn Nah Untuk Kelas 3B Silahkan Kalian Menandai Facebook Ibu Devi Nama Facebook Ibu Devi Adalah Francisca Devi Natalia Nintias Jadi Silahkan Kalian Tandai Jangan Sampai Salah Kelas Ya Ingat 3A Di Detek Atau Ditandai Menandai Ibu Evelyn Kalau 3B Itu Ibu Devi Ya Jangan Sampai Salah Kelas Kalau Sampai Salah Kelas Berarti Ya Videonya Akan Salah Ruangan Juga Oke Ini Adalah Penjelasan Sumatif Yang Pertama Semoga Kalian Bisa Memperhatikan Dengan Baik Kalian Juga Bisa Paham Bisa Mengerti Apa Yang Harus Kalian Lakukan Oke Selamat Mempersiapkan Sumatif Tetap Semangat Dan Tetap Sehat Terima Terima Terima